Pemirsa Ketua PWNU Jatim Kiai Marzuki Mustamar mengaku tidak mengetahui alasan pasti pencopotan dirinya sebagai Ketua PWNU Jawa Timur. Marzuki mengaku sudah berlaku netral dalam pilpres sesuai dengan instruksi dari Ketua Umum PBNU. Surat keputusan pencopotan ditanda tangani empat pejabat PBNU pada 16 Desember 2023 dan surat diterima Marzuki Mustamar pada 28 Desember. Kiai Marzuki mengaku tidak mengetahui alasan pencopotannya meski sudah membaca isi surat PBNU. Pihak PBNU hingga saat ini belum memberikan jawaban terbuka tentang alasan pencopotan Kiai Marzuki Mustamar sebagai Ketua PWNU Jawa Timur. Ketua PBNU Ahmad Farul Rozi melalui pesan singkat mengatakan pencopotan jabatan Kiai Marzuki Mustamar karena alasan internal. Sebelum dicopot dari jabatan Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Marzuki Mustamar, termasuk Kiai yang sering dikunjungi oleh politisi, misal menerima kunjungan Anies Baswedan pada November 2021. Marzuki Mustamar adalah satu dari 30 Kiai dan Nyai Hos, Kiai Hos yang bertemu dengan pasangan Amin di pondok pesantren Mambaul Marif, di Denanyar, Jombang, Jawa Timur, 29 September 2023. Meski memiliki aktivitas politik, Marzuki Mustamar mengaku sudah berlaku netral. Tidak disebut PWNU mengusulkan saya dipertikan karena apa, enggak disebut. Kami enggak tahu, karena memang dalam SK itu enggak disebut kesalahan saya. Paling-paling hanya mengandai-andai ya, kemudian Aniesa. Teramah-teramah saya sejak ada penetapan Pilpres. Itu saya merasa belum pernah teramah di depan pabrik, pilih laporan. Saya memang bisa melihat di YouTube, browsing, Semua mesti saya ngajak netral. Dalam arti, yang mau ke Prabowo, munggu dilihat. Yang mau milih ganggar juga, munggu yang memilih Amin juga, munggu nanti PBNU secara umum introduksi netral. Nah, introduksi itu yang... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!